wuih R152 Star Queen Star Queen ini kemarin habis saya konten sini tapi sekarang sudah masuk lagi eh sangel-angel aja tapan tuh dari sini eh oke yuk Star Queen dari VL Haryanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ketemu lagi di saya rentangkan kali ini sudah terpantau ada satu armada dari VL Haryanto ada si Gwinsya ya ini menjadi tim paten di Inggrimoleng Raya dan ini biasanya mengisi untuk di di jalur kota aku ini ya janu janan jah si Gwinsya satu unit armada dari VL Haryanto ya ini biasa buat angkatan sore reguler dari ngarang gede temur langga ini tumpah ini dari PO Rosalia Indah ini baru masuk ini biasanya jam setengah empat udah masuk ini ini jam hampir tengah lima ini baru masuk jam empat ini ya jam empat lebih dikit ya nah ini untuk penumpang-penumpangnya dari agen PO Rosalia Indah ngarang gede eh HDD 437 dari PO Rosalia Indah ini ya dari huish press ngepress banget hahaha oke mas ya ini dari PO Rosalia Indah satu unit berbadi SR2 HD Prime dari Karasari Laksana dan ini meji 1626 ya penumpang-penumpangnya sudah menanti armadanya dan ini dapat armada HR 179 Dewi Anjeni ini banyak jatuh tidak bisa ini 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 itu ini ini kepinginan yang ini yang menumpangnya luar biasa sekali ini yang ini ini eh ini biasa jaya jenisi ini mengisi untuk dirotok kandung tuyo ya Ini sangat luar biasa sekali ini, penumpang-penumpang untuk jalur ke Tanggung Rionya. Full, ramai. Mantap. Kita pantau dulu untuk keberangkatannya dari penumpang-penumpang dari BL Haryanto ini ya. Luar biasa sekali ini buat angkatan reguler sore. Ini untuk armada keduanya ini ya sobat. Nanti kita tunggu untuk armada ketiga dari sininya. Disini nanti ada armada spesial dari tim Malang yang ngeroling untuk di jalur Ngemolong Raya. Luar biasa ya, tim Malang sampai diturunkan. Kita tunggu untuk keberangkatannya. Ini biasa ya untuk keberangkatannya dari Ngarang ke Jitu? Jam setengah limau. Agak sorean ya karena hari yang lho ya. Lho nggak jadi diberangkatkan oleh tukurnya malah diturunkan. Mungkin ada sesuatu yang kurang ya. Dan ini terpantau dari barat. Ada dari PO Laju Prima. Ini kalau dari barat melintas. Tapi kalau dari tim Malang belum ada ya melintas ya dari Laju Prima. Asik. Ini armada kedua dari PO Haryanto 179 Dewi Anjani. Biasa mengisi rute untuk ke jalur Tanjung Piyuk. Itu bisa dikatakan sekarang itu paten disini ya. Untuk armada 179 ini. Nah ini armada ketiganya diisi sama Batavia Repon. Ini ya unit ketiganya dari PO Haryanto. Ada Batavia Repon. Biasa ini juga dibilang paten juga untuk di jalur Gemolong Raya ini ya. Ini Pak Nantar dan juga Mas Anton selaku kru. Eh bukan kru ya agen dari sini. Kebanyakan untuk jalur ke Tanjung Piyuk ini. Teman-teman dari PO Haryanto ternyata. Oke bes. Wow luar biasa. Langsung kejot. Kita tunggu armada keempatnya. Ini teman-teman yang mengisi empat unit dari sini. Dari agen ngareng di jalur Gemolong Raya. Ini tim Malang. Tim Malang pun sampai di rollingkan di jalur sini ya. Ini armada ini gak pernah ngelain sini. Kita tunggu aja ini. Seperti apa unitnya? Kita pantau. Tari-tari ya. Nah ini dia armada spesial juga ini. Dari tim Malang menjadi tim Gemolong Raya ini. Ini bisa dibilang perdana juga ini ya. Untuk masuk di jalur karang gede. HR Albert. Ya betul ini Haryanto Albert dengan nomor lampunya 017. Luar biasa sekali ini ya. Ini levering-nya persis sama sunbreaker ini sobat ya. Karangkates, Malang, Ciawe. Ini luar biasa ini ya. Ini armada keempat dari VW Rayaanto. Kita ambil support dulu nih. Nah disayangkan ini kalau gak mau ambil support ini. Kita ambil dari sini ya. Mantap. Oke Pih. Mantap, luar biasa sekali. Seperti sama lift dari Dyson Draker juga kayak gini ya. Mirip banget. Nah ini armada terakhir dari VW Rayaanto 4 unit ini mengisi untuk di jalur Bogor ya. Biasanya kalau tim Bogor itu gak lintas sini. Tapi hari ini ternyata melintas di sini. Untuk mengisi di jalur Gemolong Raya ini sobat. Ternyata biasa. Ini terima kasih buat teman-teman yang suka mensupport di teman saya hingga berkembang saat ini ya. Saya juga mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang itu ya. Kalau mengasih informasi masih kurang jelas. Mungkin bisa ditambahin gitu ya.